Intro Selamat datang kembali di channel GL News Kurang dari 2 bulan lagi, jintla transfer musim dingin akan dibuka tepatnya di bulan Januari Kesempatan itu tentu saja akan digunakan oleh tim-tim di Eropa untuk memperkuat skuadnya tak terkecuali FC Barcelona Gimana salah satu yang paling menarik adalah datangnya penyerang muda asal Brazil Victor Rogue Rogue di prediksi bakal membuat lini serang Barca makin tajam di tengah musim ini Dan membuat Robert Lewandowski memiliki tandem sekaligus pesaing yang diharapkan memberikan dampak positif Lantas, seperti apakah gambaran skuad Barcelona selanjutnya? Berikut rangkuman selengkapnya La Liga menyetujui Akhirnya, pemain asal Brazil Victor Rogue bisa didaftarkan FC Barcelona di bulan Januari ini Seperti kita ketahui, kesepakatan antara Rogue dan Barcelona sejatinya telah terjualin di awal musim ini Hanya saja, kondisi finansial fair play Barcelona tak memungkinkan tim Katalan untuk mendaftarkannya Bahkan di Januari ini, Barca masih ragu apakah akan bisa mendaftarkan Rogue atau tidak Selama akhirnya, citra Gavi mengubah situasi Citra Gavi dimanfaatkan Barcelona untuk mengosongkan tagian gaji sang pemain Dalam artian, Gavi untuk sementara dikeluarkan dari daftar skuad Barcelona hingga akhir musim ini Dan menggantinya dengan Victor Rogue Itu membuat, Rogue bisa bergabung ke Barca di jilat transfer Januari dengan status pinjaman Sebelum di awal musim nanti, Barcelona akan mempermanenkan pembelian dari pemain asal Brazil satu ini Kedatangan Victor Rogue sendiri menjadi begitu sangat penting bagi Scott Savi Hernandez di tengah musim nanti Pasalnya, Barcelona benar-benar tak memiliki pelapis atau tandem sepadan bagi Robert Glendowski Sederhananya, Satlevi dikunci atau tengah tampil underperform Barca tak memiliki banyak opsi untuk menggantikannya atau bermain di sampingnya untuk membelah pertahanan lawan Victor Rogue sendiri merupakan pemain spesial yang didapatkan Barcelona di tengah musim ini Dia adalah tipe pespakula yang berbeda Pada tahun 2022, pada usia 17 tahun, ia menjadi Rocky Copa Libertadores Turnamen paling kompetitif di Amerika Selatan Dan kontribusinya menjadi kunci bagi Furaco untuk mencapai final sebelum dikalahkan oleh Flamengo Musim ini sendiri, ia meledak dan menjadi pemain nomor 9 terbaik di Amerika Selatan Dimana ia adalah pencetakul konsisten dengan 20 kul dan 5 asis yang pelahir buat sejak Januari Selain itu, meski terbilang masih sangat muda Victor Rogue dikenal sebagai pemain dengan mentalitas yang menonjol Ia memiliki kegigihan dan daya saing yang kuat Dia agresif dan bekerja keras dan menularkan kepercayaan diri yang besar pada kemampuannya Dan tidak terpengaruh oleh kesalahan apapun yang mungkin dia buat Secara fisik, Rogue juga terbilang sangat kuat Meski tingginya hanya 174 cm, tapi itulah yang memberikan keuntungan padanya Sebagai striker yang sangat kuat dan bertenaga dan eksklusif Dengan kecepatan serta kemampuan untuk melakukan perubahan kecepatan yang luar biasa Hal yang memungkinkan dia melakukan serangan balik dengan sangat baik Serta mampu memulai permainan dari luar kotak penalti dengan sama baiknya pula Selain Victor Rogue sendiri, Barcelona juga akan mendapatkan tambahan tenaga dari pemainnya Yang saat ini tengah bermain untuk tim Nas Spanyol di ajang Piala Dunia U17 Indonesia Magui Di usianya yang baru mengejak 17 tahun, Mark telah menunjukkan talenta spesial yang siap berkembang dengan sangat pesat Memang sulit untuk bisa menggeser posisi Lewi Tapi dengan apa yang telah ia tunjukkan di tim Nas Spanyol Plus dengan debutnya saat mencetakul ke gawang Atletic Bilbo Tak ada salahnya membawa Magui untuk bermain di squad utama tim Barcelona Bahkan jika dibutuhkan, memainkan Kui, Victor Rogue, dan Robert Lewandowski bersamaan Yang memungkinkan Barcelona bermain super agresif Sebagai gambar, kami akan coba membuat formasi yang memungkinkan tiga penyerang Barca itu bermain bersama Dengan formasi 4-3-3 menyerang, Lewi bisa berada di posisi CF Dengan Mark Yu di posisi penyerang kiri, dan Rogue penyerang sayap kanan Dengan tiga midfielder, bisa jadi milik Petri, Gudogan, dan Frankie De Jong Yang sudah bisa kembali dari citeranya Di lini belakang, Cancelo akan berada di posisi fullback kanan dengan fullback kiri jadi milik Alejandro Balde Dan di pos center back akan jadi milik Araujo serta Julius Konde Tentu saja, dengan posisi penjaga gawang jadi milik Ter Steigen Formasi yang nampak sangat baik Jika organisasi permainan bisa dimainkan dengan baik oleh pasukan Safi Hernandez Penampilan Barca di musim ini sendiri sejatinya tak dapat dikatakan buruk Tapi juga tak dapat dikatakan spesial Lini tengah dan lini serang cukup jadi sorotan saat ketiadaan pemain seperti Frankie De Jong Hingga Petri Gonzalez seperti memengaruhi daya kreatif Barca Yang membuat lini serang Barcelona cukup kesulitan untuk menciptakan gol Tapi kini dengan kembalinya De Jong, kemudian Petri, serta tambahan Victor Rogue tentu saja Ada harapan jika serangan serangan Barcelona bisa jauh lebih tajam setelah cedak transfer musim dingin Januari Ya jadi itulah cerita dibalik lini serang Barcelona setelah kedatangan Victor Rogue Honor Kid Brazil yang mencuri perhatian Terima kasih telah menonton